Intro Kapolres Batubara AKBP Ehuan Lubis bersama Pejabat Utama Polres Batubara resmikan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dan sekaligus meninjau tanaman cabai Desa Tangguh Ketahanan Pangan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Desa Tangguh Ketahanan Pangan pantas disandang oleh Desa Sumber Makmur Selain warga yang aktif di bidang pertanian Holti Kultura desa tersebut juga memiliki kerajian tangan seperti home industry yaitu membuat makanan ringan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat Menurut Kapolres Batubara AKBP Ehuan Lubis peresmian Posko PPKM COVID-19 untuk mengontrol kegiatan masyarakat dan sekaligus perpanjangan tangan dari gugus tugas COVID-19 untuk menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Desa Sumber Makmur salah satu desa yang masih dalam zona hijau karena belum ada satu orang pun yang terpapar positif COVID-19 Masyarakat Desa Sumber Makmur juga memiliki keterampilan dalam pembuatan makanan ringan Jajaran Polres Batubara bersama temkap tangan Batubara dan juga dari Bapak Binsa berambil 20, 41, dan kemudian juga Bapak Ob dan jajaran lainnya Bapak Binsa Sumber Makmur melakukan kegiatan kunjungan ke Desa Sumber Makmur ini dalam rangka peresmian Pos PPKM Mikro di desa ini dan juga desa ini salah satu desa kampung tangguh di loeh kebobatan Batubara yang perlu kita ketahui bahwa desa ini jadi percontohan yang mana juga desa ini sampai saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!